Sidang pembunuhan Brigadir Yosua menyisakan agenda pembacaan Fonis untuk Richard Eliezer. Fonis terhadap keempat terdakwa diketahui jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Bagaimana dengan Fonis Richard Eliezer besok? Akankah hakim mempertimbangkan status justice kolaborator dan meringankan hukuman dari Eliezer? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, serta pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, Bang Roni, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Asal langsung ke Bang Roni. Bang Roni, Fonis hari dan kemarin pertanda baik untuk Eliezer atau tidak? Iya, Mas Egan. Kalau kita melihat bahwa di dalam Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, hak yang didapatkan oleh penerima justice kolaborator, itu salah satunya adalah diputus paling terakhir. Kalau kita melihat dalam agenda persidangan terjadwal Richard Eliezer dijadwalkan putusan yang paling terakhir. Dan kalau mengacu kepada Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, semoga ini juga mempertanda bahwa besok Richard Eliezer justice kolaboratornya dikaburkan. Dan juga Hakim sudah melihat, mengetahui fakta-fakta persidangan yang sudah ada. Dan bagaimana Richard Eliezer konsisten, kooperatif, membantu proses persidangan yang berjalan ini. Dan semoga hak dia sebagai justice kolaborator juga pun besok disemakan oleh Majelis Hakim lewat putusan. Yang kedua, di dalam konstruksi pembelaan kami, Nasegan, bahwa kami melihat ada peluang penghapusan pidana. Dalam fakta-fakta persidangan kan sudah terungkap dari pembuktian, dari saksi, dari ahli yang dihadirkan, bahwa memungkinkan untuk Richard Eliezer mendapatkan penghapusan pidana. Kalau di dalam pembelaan kami, di dalam pledoi kami, perbuatannya diakui oleh Richard Eliezer. Tetapi kami meminta di dalam petitumnya agar onslah lepas. Karena apa? Di dalam undang-undang, di dalam KAUHP, itu diatur terkait dengan penghapusan pidana. Di dalam fakta persidangan juga pun sudah terungkap bahwa Richard Eliezer menjalankan perintah. Kalau kita lihat kemarin pertimbangan terhadap putusan pendakwa yang lainnya, kami melihat bahwa ada pertimbangan dari Majelis Hakim yang menjelaskan terkait dengan perintah. Nah semoga ini menjadi petanda baik, Nasegan, sehingga besok dalam memutus, bisa mengabulkan petitum kami, yaitu penghapusan pidana. Jadi icat lepas dari tuntutan. Seperti itu, Nasegan. Ya, Kang Asep, mungkinkah Eliezer bebas? Ya, saya kira tidak mungkin. Kalau saya berpendapat, ya emang harus bebas atau lepas. Hanya itu pilihannya cuma itu. Kalau lihat kemarin pertimbangan Hakim, jelas kalimatnya. Pernyataan kehendak dari terdakwa Sambo itu diwujudkan dengan memerintahkan kepada Eliezer. Jadi perintah jabatan itu dalam pertimbangan kemarin sudah ada. Nah, cuma tinggal, besok itu, apakah, saya berharap sekali lagi itu, apakah, karena Hakimnya sudah jalan yang lurus, ya, di track yang lurus, saya berharap besok itu akan keluar, ya, pasal 51, ayat 1. Jadi, karena dia menjalankan perintah jabatan, sesuai pasal 51, ayat 1, yang sekarang dikatakan itu sering dikatakan oleh Mas Rony dalam pembelaannya, maupun ahlinya si Albert, ya, melepaskan tindak pidananya. Jadi penghapusannya itu karena apa? Bisa lepas, bisa bebas. Lepas itu, ya, sekali lagi. Perbuatannya ada. Cuma dihapuskan karena alasan pemaaf. Ya, alasan pemaaf itu pasal 51, karena perintah jabatan. Kalau saya sejak awam, malah bebas. Kenapa harus bebas? Karena unsur 340 itu adalah willing and a beaten. Dia mengatuhi dan mengedaki. Mengedakinya nggak ada, ya. Dia tidak mengedaki, dia ada perintah melaksanakan jabatannya. Tapi bagi saya, mau lepas, bebas, nggak ada apalah. Yang penting, ya, sekali lagi. Besok sudah dipidana, Eliezer itu, kita harapkan. Ya, itu aturannya, gitu ya. Kalau misalkan besok judulnya bukan huruf, tapi angka. Saya pikir, ya, kita, Mas Roni dan kawan-kawan bisa mengajukan upaya hukum lah, gitu. Tapi, saya berharap, ya, kita hormati besok. Residu dikata, properi hata betul. Apapun putusan hakim, kita harus terima. Tapi saya berdoa dan berharap, ya, sesuai aturan yang selama saya ini pahami, ya, besok gunakanlah hakim. Misalkan memang terbukti pidananya, bisa akan. Yang pertama, tapi itu harus dihapus. Karena ada perintah jabatan, sesuai pertimbangan di awal. Sebagai kemarin, kalau kita baca pertimbangan 4-4 hari ini, itu kan lengkap, kan. Itu diulang-ulang, tuh, gitu. Nah, tinggal memang besok hakim menggunakan itu. Kita berharap itu. Atau juga mungkin hakim tidak menghapukan pembunuhan berencana. Misalkan di pembunuhan, 338. Tapi 338 hapus juga, gitu ya. Karena ada alasan penghapus, itu lepas, gitu. Jadi, soal lepas, soal debas, ya, mudah-mudahan. Ya, Kang ASP, ya. Saya katakan, besok itu terjadi. Saya berharap sekali. Tapi kalau tidak terjadi, ya, tidak ada masalah. Oke, tapi mungkin tidak kalau kemudian nanti fondis besok itu akan justru lebih besar dari tuntutan Jaksa. Kalau saya meyakini, sekali lagi, ini kan sebagai dukun, ya, bukan sebagai pengamat piling saya. Rasanya tidak mungkin, lah, mustahil. Justru akan turun, dan turun tuh tadi. Kalau menggunakan undang-undang LPSK, pasal 10A, ya, yang paling ringan. Paling ringan tadi, bisa lepas, bisa bebas. Hukuman paling ringan, paling, ya, paling ringan itu, ya, bebas, lepas, gitu, kan. Bukan satu atau dua tahun, gitu, kan. Tapi kan sekali lagi kita serahkan, lah. Majelis lebih tahu. Kalau saya perhatikan kemarin, kan pertimbangannya begitu jenius, begitu jadi. Kalau saya lihat pertambingan, musawarah itu hari kemis sudah jadi. Saya pikir ini putusan juga sudah jadi. Cuman kita kan harap-harap cemas. Kalau saya sudah tenang, kok. Nampaknya kalau saya lihat, ya, majelis ini di jalan yang lurus. Dan saya berharap tadi, keluar. Karena fondis itu lima angka, lepas juga lima angka, bebas lima angka, besok juga lima satu. Lima untuk satu, satu tah, itulah. Oke, masih ada kekhawatiran dari tim kuasa hukum kalau kemudian tidak diringankan begitu, fondis besok kita akan bahas itu, sesuai jenius, pemisah jenius kemana-mana kami akan kembali. Bang Roni membaca mengenai fondis empat terdakwa yang sudah dibacakan hari ini dan kemarin. Apakah ada alasan kemudian bagi hakim untuk tidak memberikan keringanan bagi Eleazar? Saya pikir, Mas Egan, bahwa semua sudah mengetahui, ya, bahwa pertama adalah keluarga sudah memaafkan Richard Eleazar. Dan kalau kita melihat, keluarga yang berbicara terkait dengan tuntutan harusnya paling rendah dari pendakwa yang lainnya. Kemudian ketika tuntutan Richard Eleazar tinggi, keluarga juga pun angkat bicara, keluarga korbannya. Kemudian kita lihat bagaimana dukungan luas dari masyarakat. Dalam hal ini, dari Aliansi Akademisi Indonesia, kemudian dari NGO, dari teman-teman dari ICGA, dan beberapa rekan yang lainnya. Dan beberapa ikatan alumni universitas besar di Indonesia juga pun mengirimkan amir klus kurai. Nah ini adalah bentuk dukungan kepada majelis hakim, sehingga majelis hakim dalam memutus tidak ragu-ragu. Kalau kita melihat bahwa proses persidangan, agenda pembuktian, kita sudah melakukan pembelaan yang secara maksimal. Kalau kita ingat dulu tanggal 27 Desember, momen pertama kali, keluarga dari korban Almarhum Joshua, orang tuanya, dengan orang tuanya Richard Eleazar bertemu di Metro TV. Kami berterima kasih juga kepada Metro TV yang waktu tanggal 27 Desember yang lalu, mempertemukan keluarga dari kedua belah pihak ini, momen yang bagus adalah ketika keluarga sudah bertemu saling memaafkan, mereka sampaikan bahwa mereka anak-anaknya menjadi korban. Kalau kita lihat dalam proses persidangan yang sudah berjalan ini, ada sisi kemanusiaan yang kita coba kita lihat ya. Bahwa bagaimana memulihkan nama dari keluarga Simanjunta Kuta Barat, dan juga pun bagaimana keluarga dari ayah dan ibu dari Joshua memperjuangkan keadilan buat Richard Eleazar. Ini adalah nilai yang baik, yaitu kita melihat bahwa di tengah tragedi peristiwa ini, tetapi ada sisi kemanusiaan yang kita bisa lihat bersama bagaimana mereka saling memaafkan dan saling support satu sama yang lainnya. Atau juga kalau besok saya lihat bahwa Majelis Hakim tidak punya beban ya, tanpa saya mendalui ya, tetapi kita sangat menghormati, kita percaya bahwa Majelis Hakim yang sudah memimpin persidangan ini secara fair, bijaksana, dan terbuka ini, kami sangat percaya bahwa dari proses dari kemarin dan hari ini kami mengikuti bahwa besok nanti putusan tentunya yang saya dilahirkan untuk mencapai laser. Dan harapan kami adalah pembelaan kami terkait dengan penghapusan pidana ini bisa ditabulkan oleh Majelis Hakim. Oke. Kang Asep, kalau fonis besok sesuai dengan tuntutan jaksa, bukankah kemudian itu artinya bahwa hukuman untuk Eleazar juga yang paling rendah diantara dengan terdakwa lainnya, berarti kemudian sudah dipertimbangkan justice kolaborator 12 tahun? Itu Kevin, kalau kamu karena anak eksakta, kalau saya anak hukum, itu katakan mustahil. Sekali lagi, saya berani mengatakan, besok akan tetap sama dengan tuntutan jaksa, saya berani mengatakan mustahil itu. Yang justru saya masih berharap dan berani saya mengatakan, ya kembalilah hakim ke aturan hukumnya. Aturan hukum itu jelas mengatakan, ya selama ini kan kejujuran, itu kembalilah ke aturan undang-undang kuasaan kehakiman pasal 5. Harus menggali keadilan yang ditumbuh hidup dalam masyarakat. Sekarang ini pernyataan-pernyataan Amir Puskura itu sudah dikatakan semua, sudah semua diselesaikan, kemudian juga kejujuran itu adalah untuk kita semua, itulah tertinggi keadilan, disebut dengan probitas, bonobol biko. Kalau aku bingung dengan pernyataan-pernyataan, tinggal kembali ke asas, indubio, proreo, kemudian kebingung, jangan menguntungkan terdakwa. Apalagi kalau kembali ke asas tadi ya, bagaimana menghapus itu? Jelas, saya mungkin beberapa kasus kali mengatakan, ya, idamundiat kuid, idbedare itu ya, tidak ada pertanggung jawaban. Kemudian kuid mandat ya, yang memerintahkan. Yang memerintahkan sudah dihukum, nanti nggak yang diperintahkan, berani menghapus pilihannya sekali lagi. Cuma lepas atau bebas. Tapi sekali lagi, kita hormati, itu kalau hakimnya saya, pasti lepaskan dan bebaskan. Tapi kan hakim pasti punya berbedaan, kita ikutin. Cuma kalau ikutin kemarin putusannya tadi, jelas ya, bahasat perliksanaan perintahan pembunuhan itu, dilakukan kehendaknya, dilaksana. Kalau itu atas perintah, itu kalimat catat sekali, dan diulang-ulang sampai tadi juga ada ya, keputusan yang KM maupun RR. Nah, saya pikir ini kan persiswa sama. Cuma besok bermain bagaimana muncul tadi ajas pasal itu. Tapi kalau, saya masih berharap lah, masih saya meyakin sampai malam, sampai detik ini, majelisnya di jalan yang lurus. Dan kalau kelihatan putusan kemarin kan, nampak ya, kejeniusan, kepintaran, keberanian loh. Hakimnya sangat-sangat berani sekali kan, melawan yang begitu kuat ya, keberanian, kejujuran, ya perang gelilia juga, dia enggak, enggak mau dikawal, dan sebagainya. Saya pikir, besok saya masih berharap, dan saya yakin, bahkan aku yakin, ya, pasti hakimnya besok berani. Kalau enggak bebas, lepas. Tidak ada pilihan bagi saya angka. Ya. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti hasil sidang funis esok untuk Richard Eliza. Terima kasih Bang Roni. Terima kasih Kang Asep telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Terima kasih.